Terbaik? Terbaik Jelas terbaik Yo man Keren dah emang dah Emang sepedanya keren, orangnya keren Ingat fixin yang teg baik Semua di semua gubang AG di channel AG ProJay Oke, selamat siang semuanya Semua obat teman-teman baik-baik saja Dan seperti biasa teman-teman sudah sampai di toko sepeda AG Baik yang baru Buat teman-teman yang bertang ke sini Langsung cek aja di flyer sini ya Ada lokasi kita di aplikasi Google Maps Tulis aja AG Baik Nanti langsung ke depan toko Sekarang kita POV mode dulu teman-teman Yo Kita POV mode dulu Biasa ya promosi dulu tokonya biar teman-teman gak bingung Katalog lengkap kita ada di Tokped dan Shopee AG Baik Di TikTok juga ada beberapa Terus di Youtube AG Project ini biasanya full video review Kalau di TikTok cuma yang penting ke-upload aja Jadi teman-teman nyari info detail Semuanya di Youtube ada Di Instagram AG Baik Biasanya buat update info gue sebagai bagi rejeki dan juga Apa ya Buat sekedar teman-teman yang mau ikutan Ini lihat-lihat testimoni juga Selasa sampai minggu Artinya Senin kita libur dari jam 10 sampai jam 6 sore Nah buat teman-teman yang mau datang ke sini Jangan lupa Ini alamatnya Jalan Haji Kuling nomor 70 Petukauan Utara Jaksel Tapi kalau teman-teman gak mau repot tulis kayak tadi Cukup tulis AG Baik di aplikasi Google Maps Nanti langsung ke depan toko Banyak sepeda-sepeda yang keren-keren begini nih Ada kucing juga yang biasanya jaga parkiran Namanya MJ Jangan lupa ruangan kita berase Jadi pintu harus diutup teman-teman Alikum paket Nah disini kita mau merakit Cuma bisik foto dulu Kita gak full kesini ya Kita fokusnya juga gak kesini dulu Karena hari ini kan kita mau service Tapi kalau teman-teman datang ke dalam ya Banyak Ada denos Ada pelak-pelak bagus lainnya Dan wah pokoknya udah banyak lah ya Sekarang kita langsung masuk ke dalam Sini Nah disini teman-teman Ini ada Mau perakitan ya Bukan perakitan Servis Perakitan mulu Jari ya Shootingnya biasanya ngerakit mulu Ini sepedanya teman-teman Itu punya teman gue Yang rumahnya tuh di daerah Sepatan Di Banten lah ya Tanggerang kesana lagi Terus Ini kemarin habis ikut long ride Sebenernya ini harusnya jangan dibongkar dulu Karena mau dibikin sinematik Ya paling nanti sinematiknya pas Lagi ini aja kali ya Pas lagi Mau ngebersihin Gue bikin sinematik ala-ala Karena dia buru-buru ngerjainin Sialan emang Wah hancur konten Terus apalagi Jar ini kendalanya tuh Sepeda ini kendalanya Ini kan beberapa part baru ya Jar Tapi karena kemarin habis ke Purwakarta Ada beberapa bagian yang kotor Mungkin nanti Gris BBnya kita Bersihin juga Jar Udah gitu Rantai Itu harus dibersihin ya Karena kemarin kena pasirnya lumayan banyak Hub digrease ulang Jar Depan dan belakang Terus kemarin dia sempet Masang cok dan lockring sendiri Cuma katanya belum kenceng Jar Nah kebetulan Kita kan pasti bongkar si cok Sama lockringnya nih Makanya Sekalian nanti dikencengin Nanti framenya sama om amat Dibantu buat detailingnya om Nanti pas pedanya udah jadi Ini kita mau cuci semua temen-temen Terus mau kita bersihin Ini warnanya mulai agak kuning Kita mau bikin agak putih lagi Dan lebih bersih Untuk peralatannya Seperti biasa Pakai tools Tapi kalau buat lubrikannya Kita percaya dari makov Ini ada chain cleaner Ada dan lain-lain lah ya Pokoknya ini akan bikin Sepeda temen-temen Jadi lebih enak Yoi Kalau gitu sekarang Apa dulu jar yang kita mulai Jar Bersihin rantai dulu Bersihin rantai BB Sama headset dulu kali ya Yang perberingan dulu Terus nanti pedalnya Dicopot juga ya Jar Kita cek juga pedalnya Biar lebih aman Oke temen-temen Sekarang mau dibantu sama Mas Pajar Ini lagi disemprot dulu Pakai makov drugs rain cleaner Kemudian sekarang lagi dibilas Dibersihin dulu rantainya dari yang kotor-kotor Nanti kalau udah bersih Dikeringin juga Jangan lupa Jar Rantai ini kan merupakan salah satu komponen yang krusial di sepeda Jadinya Harus mantep juga nih temen-temen Kalau udah Dibersihin pasti performa bakalan naik Rantainya pake apa nih Jar? KMC ya? Oh KMC Oh KMC KMC yang S1 Single speed Ampe bersih jar Iya bang Yoi temen-temen ya Bersih Lagi Wiss Tidak ada kotoran mempel Wiss Mantap Rantai udah aman Abis ini paling kita mau bersihin si Apa namanya nih Si BB sama headset Udah gitu kita grease dulu Baru nanti lanjut ke bagian-bagian pesepada yang lain Kayak Oh ini kayak keren Nanti mau dibersihin Sandringnya nanti di Ini semua aja udah dicek Terus nanti bagian Pedalnya abis ini mau dicopot dulu Sama nanti baru bersihin daleman frame Kalau udah jadi semua udah dirakit Baru kita fokus ke bagian Detailingnya antar sama om amat Oke temen-temen Ininya udah dibuka Bagian BBnya Kita mau bersihin dulu sekarang Disikat dulu sampe bersih Pokoknya Yoi Sikat Jar Ini padahal BBnya baru loh Tapi kok kotor banget sih Jar Gak tau Nama juga bisa lho ngeret loh Ya juga sih ya Yaudah lah Kalau gitu dibersihkan dulu Nanti udah bagian BB ini Udah bagian yang sebelah sini Tengahnya jangan lupa Sama bagian ini juga nih Ini produksi GXP apa nih? 2023 Baru berarti ya Baru setahun Aman sih harusnya Yaudah Asphalt Jar Disemprot lagi pokoknya Dibersihin dulu Nanti kalau udah bersih kita videoin lagi Baru nanti Bagian grease nya kita videoin juga Temen-temen Nah temen-temen Kalau udah bersih begini ya Mantep banget Tuh bersih Ini juga sama Sudah bersih Tuh Mantep Pokoknya terbaik Memang Kokil Sekarang bagian headset Nah headset nya masih ball bearing Ini kita sikat dulu Biar lebih Bersih ya Sikatnya kayak sikat gigi Jar ya Biar halus juga Nggak ngerusak pelor-pelor nya Kita sikat dulu Dari kotor-kotoran Nanti pelor nya dibersihin juga Rumahannya apa-apa Wow udah dibuka semua Jar ya Nanti kalau ini udah Kita lanjut ke bagian crank dulu Jar ya Udah crank Pedal Dicek semua Baru ke Forek Foreknya nanti kita bersihin dulu Stir tube nya Baru Ke bagian frame Nih temen-temen Bagian frame ini nanti Dalamnya mau kita Bersihkan juga Sampai bersih banget Udah gitu Lanjut ke pemasangan Eh ke grease dulu Ke grease dulu Jadi semua udah dibersihin Baru nge grease ya Jar Oke temen-temen Ini bagian headsetnya Sudah dibersihkan Sudah dikeringkan juga Sudah bersih Udah oke banget tuh Pelor sampai bersih banget Abis ini Lagi mau bersihin pedal Pedalnya mau dicek sekarang temen-temen ya Cek semua sama pajar Itu lagi dicopotin dulu Kita mau bersihin si cranknya dulu Baru ke pedalnya Ya sekarang semprot dulu sama pajar Untuk bagian cranknya Ini kita bersihin axlenya dulu Dibersihkan dulu semuanya Nanti bautnya Sekalian dicek-cekin ya Jar Baut-baut nutnya Segala macem Dicek dulu Nanti kalau udah dicek Udah selesai Udah bersih Dilap Baru tinggal kita kerjain bagian forex Nah tuh Kotor Jar Iya Lumayan ya Oke kita Apa namanya Kita bersihin dulu nih temen-temen Ini Omnium namanya Seram Omnium Sekalian dibersihin juga Bagian forexnya tuh Itu karena headsetnya tadi mulai ada Kerak ya Makanya kayak ada kotoran-kotoran yang gejala karat Tapi kayaknya tuh kerak doang sejar Bukan karat ya Karena ini aloe itu dia gak karatan temen-temen Aman jadinya ya Paling itu Dari bagian pelor tadi ini Pelor ini kan udah cipada besi Yang gitu kan Apa namanya Ditaronya di bagian yang deket setir Tuk bagian bawah tuh Yang mau ke bagian Dagang forexnya temen-temen Makanya ada kerak-kerak gitu Ini juga banyak sih keraknya Paling abis ini dibersihin dulu ya Jar ya Tadi kering udah bersih kan Jar? Udah aman Yaudah kalau udah ini Kita lanjut ke bagian frame Ya langsung saja dibersihkan Ini bagian Ininya dulu ya Di bagian apa namanya Di bagian BBnya Abis ini nanti dari bagian atas ini Kita tempat juga Cairan pembersih JAR nanti sekalian keluar dari bawah ya Jar Jadi bersihnya bisa bareng semua Jar ya Nanti di bagian headset Atau headset lagi Headtube Tuh mulai ada Kerak-kerak yang hasil karat Dari bagian headset tadi tuh temen-temen Ini bagian atas Ini bagian bawah Wah ada juga Maka nanti abis ini dibersihin juga Ini juga lagi dibersihin Nanti kalau udah bersih Udah bersih semua Kita videoin lagi Mantap Jar? Mantap Paspol Wih sudah bersih Sudah bersih Sudah bersih Sudah bersih semua Pokoknya dibersihkan oleh Mas Pajar Sekarang mau gris aja Nah nanti tulisan-tulisan Yang agak kuning ini Sekalian kita detailing Sekalian part-part lainnya Kita mau cuci juga temen-temen Pokoknya nanti Auto jadi bersih Mengkilap Yoman Ini yang putih-putih Yang agak kuning ini Jadi bisa lebih putih lagi Setelah di detailing nanti Ya digrease dulu Nah Nanti ini diratain lagi Sama Mas Pajar Sebelum ditutup lagi Kita greasnya pake yang High temperature Wah ini pasti Lebih loncer Nanti kalau udah digrease Pokoknya nanti kalau udah jadi Kita videoin lagi Ini sebelumnya Udah bersihin Nanti setelah digrease Kita videoin lagi Ini nambah lagi Prosesnya dulu temen-temen Pokoknya harus serata Ya Gak boleh sampai ada yang luber Nanti baru ditutup lagi Pake shieldnya Yoi ini sudah digrease Nah Udah digrease Ini tinggal dilap Semua ya Wih Sampai ke tengah-tengahnya Sudah kita grease Biar aman Wah ini tinggal digrease Buat bagian Ininya aja nih Deratnya ntar Sekarang Kalau gitu Sekarang Mau ngapain nih Kita mau pasang lagi Temen-temen Kesitu Udah gitu Baru dicuci Biar lebih Bersih Ya lagi dicoba dulu Sama pajar temen-temen Sepedanya Ada bunyi-bunyi gak? Ada Beneran? Yakin lo? Coba ngeskit bisa ngajar? Oh dimakai klit ya? Cuman Bunyi-bunyi aman Ini rantainya belum di Ini temen-temen ya Belum di Kasih Apa namanya? Belum dikasih pelumas Paling abis ini Dimandin dulu Baru dikasih pelumas Yoi Tap Yoi Sudah dibasahin Amat Waktunya dibersihin dulu Om Tadi spawn detailingnya mana om? Belum bawa Ini tadi di atas sini Ada tadi di atas sini nih Nah Ntar dicari lagi dah Ada Ini nih Ada Yaudah Itu nanti Jangan lupa om Bagian-bagian putih ini Nanti dibikin lebih putih lagi om ya Yang mulai ngining ini Yoi Kita bersihin dulu Dimandin dulu Sepedanya padapit Biar Makin-makin bersih Disikat Eh diginin dulu pake foam Iya Spawn foam lagi Nanti baru disikat Yang kotor-kotornya om ya Iya Nah nanti pokoknya Kesini sepedanya udah fresh Abis Bersih Bersih Terakhir nanti kita poles om ya Iya Biar lebih mengkilap lagi om Siap Mantap Iya Nah ini udah dimandin nih temen-temen Ntar dulu Ntar dulu om Ntar dulu om Ini udah dimandiin nih Karena waktunya dipoles dulu nih Sama om amat Biar makin mengkilap om ya Iya Ini udah kita detailing Tinggal kita poles aja tuh Udah mengkilap banget Lagi om Lagi om Coba om Silahkan om Ntar kalau udah selesai Gue silah silah temen-temen ya Salah agak lama Oke temen-temen Ini waktunya gue kasih Mark off Yang dry loop Buat sepedanya Pak David Ini lagi dibantu sama om amat Satu-satu Coba om Itu satu-satu guys Satu rantai satu dikasih Biar Apa namanya om Biar semuanya kena ya Biar kena rata Nanti kalau udah Baru kita puter Nah ini kenapa dinaikin ke light fitting Gue bonusin buat Pak David Alat fitting Maksudnya fitting Fitting Kilat aja Biar posisi sepedanya Lebih enak lagi Pas di goes Posisi badannya Lebih enak lagi Buat goes sepedanya Jadi kayak Buat long ride Akan jauh lebih nyaman Karena ini frame-nya Emang frame badak banget Jangan sampai Gak enak Goy Nih temen-temen Gue bonusin buat Pak David Karena asik Jadi Kita bantuin ke alat fitting Fittingnya gak lama Fitting kilat aja Soalnya Apa namanya Dikejar waktu gak Pak? Dikejar waktu Waktu siang Waktu siang Nah paling abis ini Mau langsung Let's go Tapi nyoba dulu ntar di depan ya Siap Pakai fittingan baru Dan hasil service kita Oke Oke Mantap Ya lagi dicobain Wih Wih Langsung sekat-sekit Mantep sih Harusnya Gimana Pak? Aman? Udah oke? Enak gak? Seriusan? Terbaik? Terbaik Jelas terbaik Yoman Keren dah emang Emang sepedanya keren Orangnya keren Yaudah temen-temen Gue closing dulu Karena kita mau istirahat makan Senang dulu So tinggalkan di studio Sembilan Peace Eji out Bye-bye